Zodiak akan mencar rezekinya di bulan November 2024 Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai ramalan Zodiak yang akan mencar rezekinya di bulan November 2024 Nah apakah Zodiak teman-teman termasuk yang akan mencar rezekinya di bulan November 2024 Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada jatuh dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiak yang pertama Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Bagi teman-teman Aquarius memang di bulan November 2024 Ada-ada saja rezeki-rezeki yang akan terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Tapi memang dari sisi keuangan Teman-teman Aquarius juga akan berkuasa di bulan November 2024 Sehingga saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Kamu juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa situasi yang terjadi Memang ada beberapa kendala ini, kendala itu, dan juga beberapa kendala-kendala yang lainnya Tapi saya rasa bagi teman-teman Aquarius Kamu juga wajib untuk selalu bersyukur Kenapa harus selalu bersyukur? Karena dalam situasi yang terjadi Kamu masih mampu untuk menyelesaikan Masih mampu untuk menuntaskan Semua problematika yang ada Dengan sebaik mungkin Dan saya rasa juga soal rezeki tidak terlalu jadi permasalahan Karena semuanya juga berada Dalam situasi yang aman-aman saja Dan juga berada Dalam situasi yang baik-baik saja Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Pada posisi saat ini Dan saya rasa juga dalam kondisi yang terjadi Bagi teman-teman Aquarius Rezeki-rezeki tak terduga itu masih akan terus kamu rasakan Tinggal bagaimana Kau mampu atau tidak menjaga keseimbangan Di dalam posisi Kerezekian kamu Dan kemudian Zodiak yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Sagittarius Memang kamu juga dalam situasi yang sudah berhasil Untuk apa? Untuk merapikan kembali Situasi-situasi yang ada Di dalam kondisi diri kamu Memang oke lah Kamu juga mengakui Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang lainnya Tetapi saya rasa kau pun juga di dalam satu sisi Wajib untuk terus bersyukur Dengan beberapa situasi yang bisa kamu dapatkan Karena kamu bukan hanya sekedar mendapatkan keberhasilan Tapi juga kamu mendapatkan kemonceran rezeki yang luar biasa Tapi ingat Kamu juga harus bisa untuk lebih mengelola Posisi rezeki kamu dengan sebaik mungkin Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Karena ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Tentu ini juga akan bisa merusak segala hal Dan juga akan bisa merusak segala sesuatu yang ada Di dalam posisi kamu secara menyeluruh Jadi kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Terkait dengan hal tersebut Dan kemudian juga soal posisi usaha Dan juga pekerjaan Semuanya bisa untuk kamu tuntaskan dengan baik Sehingga ketika semuanya bisa untuk kamu tuntaskan dengan baik Tentu ini juga merupakan hal yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam posisi kamu secara menyeluruh Jadi jangan sampai ada kekhawatiran Dan juga jangan sampai Ada kecemasan-kecemasan yang terlalu berlebihan Pada posisi saat ini Karena yang jelas sebagai teman-teman sakitarius Terkait dengan berbagai macam masalah-masalah yang terjadi Semuanya Masih bisa dikatakan berjalan dengan baik Dan juga berjalan dengan sangat lancar Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kenapa kamu akan moncar rezekinya Ada beberapa alasan yang memang mendasari hal itu Yang pertama adalah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Kamu pun juga harus selalu bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Di dalam diri kamu Kenapa saya katakan kamu harus bersyukur Karena dalam situasi yang muncul Kamu juga sudah mulai mampu untuk melepaskan Semua problematika yang ada Sehingga dengan kamu sudah mulai mampu Untuk melepaskan segala sesuatu yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Tentu ini juga merupakan hal baik Dan kemudian yang kedua Secara posisi keseimbangan rezeki Di posisi bulan November 2024 Kamu juga sudah mulai berhasil Sudah mulai mampu gitu loh Untuk menjaga keseimbangan rezeki yang baik Tetapi yang memang dalam situasi yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Kenapa? Karena kamu juga bisa untuk mengerim Posisi pengeluaran yang ada Di dalam diri kamu secara menyeluruh Sehingga ketika kamu bisa untuk mengerim Kondisi keuangan kamu secara menyeluruh Tentu ini juga akan memberikan Situasi yang baik Dan juga akan memberikan Situasi yang positif yang ada Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dari situasi kedua kartu ini Memang saya berharap Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Memang oke lah Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa bagi teman-teman Gemini Kamu juga tidak usah terlalu Mendengarkan Omongan-omongan orang yang ada di sekitar kamu Karena ketika kamu terlalu mendengarkan Omongan-omongan orang yang ada Di sekitar kamu Tentu ini juga akan memberikan Satu keadaan yang tidak begitu bagus Di dalam posisi kamu Secara menyeluruh Jadi apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga harus bisa untuk lebih Mensyukuri Dengan situasi yang sudah berhasil Untuk kamu terima Dan juga bisa untuk kamu dapatkan saat ini Dan saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini pun juga tidak usah terlalu cemas Dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Karena ya biar bagaimanapun juga Kamu juga bisa untuk terus merasakan Hal-hal yang baik Dan juga bisa merasakan Adanya hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi diri kamu Secara menyeluruh Jadi saya rasa ini juga merupakan Hal yang baik Merupakan hal yang positif yang ada Di dalam posisi diri kamu saat ini Dan saya rasa dalam sisi ini Zodiac Gemini Jangan terlalu terpengaruh Dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu Karena para rezeki kamu saat ini cukup mencer Jadi jangan sampai Ada pengaruh-pengaruh buruk Yang nantinya malah bisa merugikan Bagi diri kamu secara Keseluruhan Jadi saya rasa ini juga merupakan hal Yang harus bisa untuk lebih Diperhatikan juga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Memang ya masih ada Beberapa kemungkinan-kemungkinan Problematika yang terjadi Masih ada Beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang akan dirasakan Oleh teman-teman Taurus Tapi saya rasa kamu juga bersyukur Masih memiliki kapasitas Masih memiliki kemampuan Untuk apa? Untuk menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan Yang ada dengan sebaik mungkin Sehingga dengan kamu mampu Dengan kau bisa untuk menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan Yang terjadi Tentu ini juga akan memberikan Satu keadaan yang baik Yang akan terjadi Di dalam posisi kamu Secara menyeluruh Dan kemudian juga Dalam situasi yang terjadi Soal rezeki Di bulan November 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga gak usah terlalu khawatir Kenapa gak usah terlalu khawatir Karena setidaknya Kamu juga masih berada Dalam situasi yang baik Dan juga berada Dalam situasi yang positif Sesuai dengan apa yang kamu inginkan Sesuai dengan apa yang kamu harapkan Pada posisi saat ini Dan kemudian Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Secara rezeki Gak usah khawatir Memang di dalam usaha Di dalam pekerjaan Dan juga Di dalam beberapa hal yang lainnya Kamu juga masih merasakan Ada beberapa fitnah Dan juga ada beberapa Omongan-omongan negatif Orang lain yang Tentu saja Cukup memerahkan telinga Tapi disini Kamu juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Kenapa kamu harus bersyukur Karena posisinya adalah Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga terus merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Sehingga dengan kamu bisa merasakan Ada ya Beberapa rezeki-rezeki yang baik Tentu ini juga merupakan Hal yang sangat positif sekali Di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Jadi ya Apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Ini juga merupakan Hal yang saya rasa Juga harus Selalu bisa untuk bersyukur Terkait dengan Keadaan-keadaan Yang kamu rasakan Jadi ya Saya rasa kamu pun juga Gak usah terlalu Khawatir Gak usah terlalu cemas Gitu ya Dengan beberapa situasi-situasi Yang kamu rasakan Karena ya Memang dalam situasi Dan juga Kondisi saat ini Kamu pun juga harus bersyukur Dengan segala kemudahan-kemudahan Yang bisa kamu terima Sehingga memang dengan Situasi yang terjadi Kamu seharusnya bisa Untuk lebih bersyukur Dengan apa yang ada Di dalam posisi Diri kamu Jadi ya Saya rasa bagi teman-teman Scorpio Di bulan November 2024 Terutama di awal Bulan November Kamu pun juga akan Terus merasakan Adanya rezeki-rezeki Yang baik Kamu akan terus merasakan Adanya beberapa Rezeki-rezeki Yang sangat-sangat Lancar sekali Sehingga dalam Situasi saat ini Kamu juga gak usah Terlalu cemas Dan juga gak usah Terlalu ragu-ragu Dengan keadaan-keadaan Yang muncul Karena ya Biar bagaimanapun juga Kamu juga harus bisa Untuk lebih bersyukur Dengan situasi-situasi Yang terjadi Saat ini Jadi ya Saya rasa inilah Enam Zodiak Yang akan berpotensi Untuk mendapatkan Rezeki yang muncar Di bulan November 2024 Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Lepor Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rahayu 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 Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Marahmatullini